Diiming-imingi bisa masuk kegawean di sekolah kedinasan, Apri wargo kota Palembang jadi korban penipuan. Hingga bikin laporan polisi di SPKT Pores Tabes, Palembang. Dak terimo jadi korban penipuan masuk sekolah kedinasan oleh wong yang baru dikenalnya. Apri wargo kota Palembang ngalami kerugian hingga ratusan juta pihak. Diungkap ke Apri, bemulau pas dirinya dikenalkan dengan terlapor inisial SU oleh guru les privat adiknya, sehingga ngebuat kesepakatan bersama sesudem benegu di rumah terlapor di kawasan ilir barat 1 Palembang. Terlapor inisial SU, janji bisa ngelulus ke adik korban untuk masuk ke sekolah kedinasan tersebut, dengan minta duit senilai sebesar 600 juta pihak. Sesudem itu terlapor minta duit awal 350 juta, dengan seiring waktu duit yang sudem dipinta 470 juta. Pas adik korban ikut tes ternyata tetap gak lulus. Ngerasa tebudi, korban bikin laporan polisi. Apu tidak? Awalnya kita dikenali dulu, Bapak. Kalau itu kan kakak, kan sebagi untuk keuangan iya kan. Awal-awal itu ketemu mereka tuh kan. Bapak datang ke rumahnya terus ngobrol ya? Mas sepakat di nilai... Atau uangnya ya? Atau uang tadi. Atau uang masuk tadi kan. Setelah sepakat itu masuk IPDN tuh lewat tes seleksi, apa nyeblos weh? Tes seleksi. Ada camp kan, kemarin dia nge-camp kan. Di Jakarta kan. Iya, oke. Itu pas tanggal sesudah operasi mato. Pas... Sesudah April lah. Kan kemarin operasi mato di seluruh dia kan. Di Jakarta, di JEC. Nah, jadi pas tes itu... Tidak masuk kan. Nah, itu negosiasi pengalian uang itu. Sampai saat sekarang, belum ada kesepakat tentang pengalian uang itu, Pak. Kalau lah dikasih ke galo-galo itu pun setengah.